Liburan tak hanya diisi dengan berwisata ke tempat yang indah dan sedap di Pandang Mata. Salah satunya dilakukan oleh warga desa Lakardowo yang membuka paket wisata nyeleneh. Wisata Limba Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 namanya. Selain untuk mengedukasi warga, kegiatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap pabrik pengolahan limba di desa mereka. Wisata Limba Bahan Berbahaya ini digagas warga dan sejumlah aktivis lingkungan ekoton. Warga berusaha mengedukasi anak-anak mereka dan sejumlah aktivis mahasiswa terkait dampak Limba Bahan Berbahaya bagi kehidupan manusia. Ada lima titik yang disinggahi di antaranya rumah tinggi, rumah lagi pahit, dan rumah jeli. Kami sengaja untuk orang luar wilayah Lakardowo, untuk tahu Lakardowo ini seperti apa, dan kami memang sengaja, terutama bagi anak-anak ya, biar tahu kondisi Lakardowo ini nantinya seperti apa, dan dampak dari B3 itu seperti apa, dan ini bukti penolakan kami gitu, kita tunjukkan kepada publik. Rumah yang disinggahi pertama adalah rumah cinta milik Jamauddin yang diuruk Limbah Batu Barang. Sudah bertahun-tahun ini posisinya masih sama seperti yang dulu, atau sudah ada tindakan? Ya itu yang kita khawatirkan, belum ada tindakan dari pemerintah, mengharapkan kami kan kita mengedukasi masyarakat untuk mengetahui kalau apa yang ada sekarang itu berbahaya gitu. Nah kita dengan pegigitan wisata ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya clean up, atau pembersihan, atau pemindahan. Bukan hanya limbah batu bara dan limbah medis yang dibuang di wilayah Lakardowo dan sekitarnya, Anda bisa melihat popok bayi sekali pakai pun juga dibuang, bahkan di area makang. Mas Brigiko, ini bisa jadi jeli seperti ini, dan kira-kira bahayanya apa bagi tanah? Ya karena kan ini mas, popok, isinya memang ada jeli yang memang untuk meresap cairan, menyerap cairan. Kalau kemudian cairan itu banyak, dia akan mengembang. Nah ini kemudian sangat berbahaya untuk tanah, ya ini kan menghilangkan fungsi tanah untuk jadi media tanam. Manajemen pabrik pengolahan limbah di desa itu membantah semua tuduhan. Mereka berpegang hasil uji dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak menunjukkan adanya korelasi antara apa yang dialami warga dengan aktivitas mereka. Meski begitu, temuan aktivis dan peneliti lingkungan menunjukkan fakta sebaliknya. Mifta Farid, Mojokerto. Terima kasih telah menonton!